Bursa Pilkada Jakarta kian panas yang sedang santr saat ini menduetkan sosok mantan pemimpin Jakarta yakni Anies Baswedan dengan Basuki Cahaya Purnama. Anies pun merespon wacana ini. Anies meminta waktu untuk memastikan apakah bakal maju di Pilkada Jakarta atau tidak. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil itu pertama. Kalau iya maka bersama dengan siapa, siapa koalisinya dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu nih. Makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Karena proses Pilkada ini kan tidak serahana ya. Bukan soal pencahan, pendaftaran yang harus dipikirkan juga. Kira-kira Pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Lain Anies, beda pula dengan Ahok. Ahok mengaku tidak mau berkomentar soal wacana diduetkan dengan Anies di Pilkada Jakarta. Tidak mau berkomentar, tulis Ahok melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Sementara Direktur Lingkar Madani rerangkuti pesimistis dengan wacana duet Anies Ahok. Apalagi jika mengingat sejarah keduanya yang bertarung sengit di Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Kita buat dalam persentase saya kira di bawah 50 persen. Agak sulit berarti ya? Agak sulit. Pertama seperti yang disebutkan tadi, itu kan siapa menempati posisi pertama dan yang kedua gitu. BDI itu nggak punya tradisi menempatkan kadernya sebagai posisi kedua kalau mereka memiliki suara yang sangat banyak. Dan besar kemungkinan Anies tidak akan mau sebagai orang nomor dua di DKI Jakarta kan gitu ya. Nah oleh karena itu saya merasa bahwa harapannya itu di bawah 50 persen. Sulit ini gitu. Apalagi kemudian Anies ini diusung oleh Nasdem yang masih memiliki hubungan yang mungkin ya berbeda dengan PDI Perjuangan. Pendaftaran Cagup dan Wagup Pilkada Jakarta bisa melalui dua jalur. Yakni jalur independen yang sudah dibuka mulai 8 hingga 12 Mei 2024 dengan syarat mengumpulkan KTP elektronik warga Jakarta yang terdaftar di DPT. Sementara, pendaftaran melalui jalur partai politik baru dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Barulah di 27 November 2024, warga Jakarta yang terdaftar dalam DPT memberikan suaranya untuk memilih pemimpinnya lima tahun ke depan. Di Pilkada Jakarta, tak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri kadernya untuk maju. Kualisi dibutuhkan untuk bisa mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bakal memimpin Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV Di tengah memanasnya bursa calon gubernur di Pilkada Jakarta muncul wacana untuk menduetkan mantan pemimpin Jakarta Anies Basodan dan juga Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Mungkinkah ini bisa terjadi? Apalagi faktanya tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri kadernya untuk maju di Pilkada Jakarta. Kita bahas sore hari ini soal peluang duet Anies Ahok di Pilkada Jakarta bersama dengan analis politik Universitas Al-Azhar. Ada Ujang Komarudin. Halo, selamat sore. Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore. Alhamdulillah baik, Bamaidok. Siaw. Sehat. Oke. Kang Ujang, benar nggak sih kalau kita lihat wacana nanti untuk memajukan Anies dan juga Ahok, kalau misalnya memang ini terjadi peluangnya sebesar apa? Agak sulit, agak berat. Pertama, untuk bisa mengusung dua figur tersebut. Selain karena perbedaan basis dukungan di bawah, juga yang kedua, ya mereka mana ada yang mau jadi wakil kan? Karena kedua-duanya pernah jadi gubernur. Kalau jadi wakil kan turun derajat juga. Nah lalu yang paling penting adalah sebenarnya, apakah ada partai yang lain juga yang mengusung? Apakah PDIP mau? Nasdem mau? Gerindra juga kan punya calon sendiri. Lalu PKB juga punya sendiri. Jadi PKS juga mengusung sendiri. Nah dalam konteks koalisi partai itu agak sulit, agak berat untuk bisa memastikan ya keduanya atau kedua figur tersebut berpasangan. Kalau bahasa saya ini kan seperti minyak dan air lah. Belum bisa ketemu gitu dalam konteks untuk menjodohkan kedua figur tersebut. Ya kedua figur tersebut punya pengalaman memang, karena memang pernah menjadi gubernur. Bahkan Pak Hock dari wakil gubernur menjadi gubernur. Nah dalam konteks itu iya, tetapi dalam konteks pasangan saya rasa agak sulit, agak berat ya untuk menjodohkan kedua figur tersebut. Karena beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Oke. Sulitnya dari partai koalisinya artinya? Bukan dari sisi pribadinya? Ya secara pribadi juga agak sulit ya. Tadi secara personal tidak ketemu. Lalu juga secara basis masa, basis dukungan juga tidak ketemu. Dari basis, mohon maaf, ideologis juga tidak ketemu. Ya koalisi partai juga agak sulit. Jadi banyak hal yang terjadi perbedaannya di antara kedua figur tersebut. Sehingga ya masyarakat tadi ya soal peluangnya agak sulit berat. Tadi sulit untuk mengusungnya. Di saat yang sama juga sulit untuk mencari pekarnainya. Yang ketiga juga peluang menangnya ya kita belum tahu ya. Karena harus diukur dari banyak hal atau dari banyak variable. Termasuk dari konteks elektabilitas. Peluangnya kalau misalnya Anies diduetkan dengan Ahok. Menurut Anda masih sulit untuk mengukur peluangnya? Peluang menangnya? Ya sulit karena zamannya sudah berbeda. Pilkadanya juga sudah berbeda dari 5 tahun yang lalu. Ya dan dalam konteks itu ini kan ada permusuhan yang luar biasa keras juga. Di antara belakang layar kedua kubu tersebut. Dan kita sama-sama tahu apa namanya. Dalam pilkada yang lalu pun mohon maaf ya. Pak Ahok juga menjadi korban gitu. Karena persoalan tindak berdana gitu. Oleh karena itu saya melihat. Ya untuk memasangkan dua pikir itu butuh usaha yang keras. Butuh usaha yang maksimal. Kalau keduanya ingin berpasangan. Tetapi tadi. Dalam konteks maju menang atau tidaknya. Harus dilihat dan diukur ya secara rasional. Apa faktor-faktor apa yang membuat. Misalkan mereka bisa menang atau bisa tumbang. Banyak faktor yang harus kita nilai begitu. Meski dipilih kemarin. Dua partai ini PKS dan juga PDIP. Suaranya posisi satu dan juga posisi nomor dua tinggi di Jakarta gitu. Ya PKS kan punya kandidat sendiri. Bahkan PKS sudah mewanti-wanti. Sudah mewarning kepada Pak Anies. Pak Anies untuk mendukung kandidat yang. Ya didorong oleh PKS artinya kadernya. Ini kan menjadi sesuatu yang menambah sulit. Karena tidak ada PKS apa namanya di kubu Anies. Dan kita tahu dan sama-sama tahu PKS itu menjadi pembackup kuat ya. Pembackup konsisten ketika Anies menang di pilkada. Termasuk ketika Anies menjadi gubernur. Bahkan ketika pilpres 2004 yang lalu. Oleh karena itu saya melihat ketika PKS sudah hengkang ya. Tidak lagi bersama Anies. Ini makin berat tantangannya bagi Anies dan Ahok. Apalagi mohon maaf PKS itu tidak ketemu dengan Pak Ahok. Ya ini juga menjadi problem. Menjadi persoalan begitu untuk menyatukan kedua figur tersebut. Oke otak-atik koalisinya bakal lebih seru nih. Karena kan gak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri kadernya. Kalau menurut Anda nih Kang Ujang. PDIP mungkinkah bakal memajukan Ahok? Atau mungkin ada nama lain yang mencuat Risma mungkin? Ya saya melihat ya beberapa hari yang lalu PDIP membuka pendaftaran ya. Bagi putra putra yang terbaik bangsa untuk bisa menjadi calon gubernur di daerah khusus Jakarta. Nah apakah nanti dari hasil penjaringan itu ya dari hasil pendaftaran itu di jaring. Nanti akan menemukan katakanlah format calon satu yang akan diusung. Apakah memang nama Pak Ahok atau nama Bu Risma atau nama yang lain kita belum tahu. Karena penjaringannya sedang berjalan sedang berproses. Tetapi saya melihat ada ukuran-ukuran rasional yang harus dipegang oleh PKS. Pertama mungkin akan mengutamakan kadernya. Yang kedua mungkin juga harus akseptabilitasnya tinggi. Penerimaan partai-partai politik harus tinggi terhadap misalkan Pak Ahok dan lain-lain. Yang ketiga yang harus saya lihat adalah misalkan popularitasnya harus tinggi. Yang paling tak kalah pentingnya elektabilitas. Dan yang keempat ini isi tas. Jadi variable-variable itu harus dihitung betul oleh PDIP kalau ingin mengusung Pak Ahok, Bu Risma atau yang lain. Agar memang PDIP tidak kecolongan lagi. Partai pemenang tapi kalah di Jakarta gitu. Pilkadanya kalah 2017 dan 2024 ini ya tadi kalau tidak mendorong yang kuat baik kader maupun pihak internal yang dijagokan. Maka sudah banyak kehilangan PDIP di Jakarta termasuk dengan turunnya perorahan kursi dipilih kemarin. Oke, kalau gitu kita bahas sekarang ya soal Anies Baswedan. Anies, kalau Anda lihat bakal dimajukan lagi nanti di Pilkada Jakarta oleh partai mana? Kan kalau PKS sudah jelas sih ya bilang akan memajukan kader internalnya. Menurut Anda kira-kira kansnya diusung oleh partai mana saja nih Kang Ujang? Ya, Nasem kan sudah bicara Pak Suliapolo akan mendukung kembali. Tapi itu kan belum tentu juga. Karena harus berkoalisi dengan partai yang lain. Dulu katakanlah penyokong, penyokong di Pilkada ya 2017 yang lalu katakanlah ada Nasdem, ada Golkar. Golkar punya kandidat sendiri, lalu Gerinda saya dengar-dengar punya kandidat sendiri, punya jagoan sendiri nanti akan diusung. Lalu PKS juga tidak. Jadi gimana ditinggal? Nasdem doang? Ya, gak benar. Kecuali memang Nasdem dengan PDIP. Tapi kan Nasdem dengan PDIP tidak ketemu. Nah, ini menjadi persoalan dalam konteks utak-aktik koalisi itu. Oke. Jadi menurut Anda, bagaimana peluang Anies untuk maju di DKI? Seberapa besar kalau misalnya harus maju lagi? Kalau saya sih melihatnya berat ya. Walaupun misalkan Anies incumbent, punya investasi politik. Tapi gak punya kendaraan? Ya, elektabilitas tinggi. Tapi kita punya kendaraan juga agak sulit. Karena tadi, sekarang momentumnya berbeda. Sudah berubah. Partai-partai sekarang lebih melirik kepada kadernya sendiri. Yang diusung, didukung oleh partai itu. Sehingga peluang figur dari luar partai itu ya agak berat, agak sulit. Termasuk Anies pun. Sekalipun Anies itu incumbent. Jadi menurut Anda, elektabilitas aja untuk pilkada serentak DKI Jakarta ini gak bisa jadi jualan utama begitu? Kan tinggi popularitasnya. Elektabilitasnya juga tinggi. Kan begini, partai itu butuh kepentingannya memenangkan kadernya dulu. Kalau ada kadernya elektabilitasnya tinggi, maka didorong kadernya. Kalau tidak, ya diambil yang lain. Nah, dalam konteks Anies, saya melihat ya, kelihatannya di belakang layar ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak tertulis. Bahwa tidak akan menyokong Anies. Makanya Gerinda punya jago sendiri. PKB punya jago sendiri. Golkar punya jago sendiri. Termasuk PKS juga punya jago sendiri. Itulah yang membuat Pak Anies agak sulit untuk bisa mendapatkan partai agar dukungannya bisa mencapai 20 persen itu. Oke, oke. Kalau nanti misalnya memang duet Anies Ahok ini bakal terjadi sesuai dengan yang diwacanakan, sesuai dengan yang digaungkan juga. Apakah ini bisa membawa keuntungan tersendiri buat PD Perjuangan? Ya, bisa ya. Karena memang PDIP bisa menyatukan dua kekuatan figur yang berbeda, baik secara ideologis maupun secara kultural gitu loh. Nah, itu yang menjadi kelebihan bagi PDIP bahwa partai nasionalis mampu menyatukan tadi ya, Anies dan Ahok yang memang bertempur di Pilkada 2017 yang lalu. Sehingga bisa bersama di 2024. Dan itu menjadi sesuatu yang positif bagi PDIP. Tetapi memang itu agak sulit ukuran bisa menangnya. Karena ya mohon maaf ya, Pak Ahok pernah kena persoalan gitu di masa lalu. Itu yang menjadi ganjalan mungkin bagi PDIP dan bagi pasangan Anies dan Pak Ahok begitu. Oke. Oke, kalau gitu sekarang kita mau lihat nih Kang Ujang. Peta politik koalisi parpol di Pilkada Jakarta nanti gimana nih? Gambarannya kira-kira? Ya, kalau saya biasa masih cair. Sekarang masih mengkalkulasi. Saya dengar Pak Browoy punya atensi kuat katanya untuk menyokong kader daripada Gerinda. Akan disiapkan katanya tokoh nasional kita tidak tahu. Itu juga akan ada kejutan. Lalu Nasdem juga punya sendiri jagonya PKB, PKS, PDIP. Oleh karena itu semuanya masih cair, masih bergerak, masih mengintip kekuatan masing-masing. Dan mereka sedang mengumpulkan tenaga ya. Tenaga untuk tadi mencari siapa figur, sosok yang memiliki, tadi yang saya katakan ya ada akseptabilitas, ada popularitas, ada elektabilitas, ada isitas. Bahkan perlu juga integritas gitu. Nah ini juga faktor-faktor yang penting untuk disiapkan, untuk dicari figur-figur seperti itu. Agar punya nilai jualnya tinggi. Karena dalam konteks pilkada yang dipilih itu personal. Figurnya, aktornya. Sehingga yang dijual adalah tadi mereka-mereka yang mempunyai tadi hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi modal yang tadi Kang Ujang sebutin ini, untuk memenuhinya semua, ini partai politik masih ngintip-ngintip nih. Siapa yang paling cocok sebenarnya untuk maju nanti ya di Pilkada Jakarta gitu. Masih ngintip-ngintip? Masih belum berani? Masih ngintip, masih pasang kuda-kuda. Kenapa? Jakarta adalah kunci, maka harus hati-hati dalam konteks mencari figur yang cocok, yang pas, yang katakanlah ketika dijual ke warga DKJ itu bisa menang begitu. Oke kita tunggu nanti karena belum ada nama yang benar-benar kuat untuk bisa maju melenggang nanti di Bursa Pilkada Jakarta, di Pilkada Serentak November nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis politik dari Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin. Sehat selalu Kang Ujang, terima kasih. Terima kasih, Mbak Maido.